Saya berikan rumus cepat ya, kalau ada orang bertanya, kenapa orang Islam misal yang telah beriman tapi melakukan perbuatan buruk selama hidupnya masih berpeluang masuk surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yang baik selama hidup di dunianya, kok diancam dengan neraka? Ada yang bertanya di mana letak keadilan Allah? Anda jawab dengan ayat tadi. Sesungguhnya disinilah letak keadilan Allah. Sangat adil, karena dia berbuat baik dalam urusan dunianya, maka Allah balas semua kebaikannya saat dia berada di dunia. Cuma karena dia tidak melakukannya dengan imannya, sedangkan hukum akhirat mesti menggunakan iman, maka kebaikan yang ia kerjakan tidak bernilai saat dia akhirat nanti. Dia lulus ujian dalam aspek yang lain, tapi tidak lulus dalam ujian keimanannya. Sedangkan orang yang beriman, sekalipun pernah mengerjakan amalan-amalan keburukan, karena dia pernah mengerjakan amalan kebaikan dengan imannya, maka keburukan-keburukannya dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bila tersisa kebaikannya, kebaikan itu berhasil.